selamat menikmati mobil ini, ini adalah Netta X, kompak crossovernya Netta yang tentunya full electric dan dia akan bersaing langsung melawan BYD Auto 3 dan Cherry Omoda E5 bisakah dia? akankah Indonesia sesukses di Thailand bagi Netta? yuk kita kupas luar dalam di Netta X Electric selamat menikmati Netta X iya, salah satu mobil yang menjadi jajaran alias arsenal atau senjata berikutnya dari Netta Indonesia untuk menggembur pasar mobil listrik tanah air setelah sukses meluncurkan Netta V yang menurut kita menjadi salah satu mobil listrik murah terproper gitu ya karena platformnya full listrik dia punya one pedal driving dan lain-lain punya fitur yang benar-benar terasa seperti mobil listrik seperti yang gak lengkap bagi Netta untuk meluncurkan mobil berikutnya kalau bukan SUV karena kan pasar paling gemuk di Indonesia adalah pasar compact SUV gitu kan makanya sekarang udah ada BYD Auto 3, Cherry Omoda E5 sampai MG ZCV semuanya udah dijual resmi di Indonesia tinggal ini nih dan Netta kan ngomong katanya di 2024 ini mereka berencana untuk meluncurkan dua produk baru salah satunya SUV compact dan satunya lagi SUV medium SUV compact kemungkinan besar adalah Netta X ini karena Netta X ini merupakan salah satu model terbarunya Netta bahkan di Thailand aja dia sekarang yang versi setir kanan itu masih prototype jadi ini kita reklinya versi setir kiri yang memang sudah production spec asli dari China seperti itu dan Netta X sendiri juga merupakan versi major facelift dari Netta U yang sebelumnya pernah dipajang juga di Indonesia kalau kalian ingat waktu itu warna hitam pernah di adapter juga sama Ombi Channel nah sekarang kita bahas eksterior dari si Netta X ini mulai dari belakang seperti biasa warnanya cukup unik biru kayak biru pucat kayak gini ya dan di bagian belakang sini logo Netta di bagian atas di atas tidak terlihat ada antene jadi antene sudah built-in sudah bagus sudah ada internet-neta top spoiler sudah ada terbackstop lan dan kaca pun dari fogger wiper model yang frame-less jadi sudah nice kemudian kebawah dia logonya cukup simple Netta di bagian sebelah kiri dan X di bagian sebelah kanan yang berwarna merah seperti ini dan bumpernya kita juga cukup suka karena dia ada garis liuk lesung pipi di bagian sampingnya yang terlihat seperti air fan padahal bukan dan di bawahnya lagi juga ada aksen keladi-keladi hitam yang khas dengan sebuah crossover yang dihiasi dengan aksen chrome yang gak terlalu lebay dia cuma nge-highlight lebar mobilnya aja gitu ya chrome-nya cuma di bawah sini safety dia ada 4 titik parking sensor di bagian belakang yang udah flush cerata dengan bodi dan juga ada kamera mundur yang diletakkan di bagian sebelah sininya lampu lampu plat nomor bahkan sudah LED juga jadi udah nice termasuk di bagian atas ini juga lampunya memang masih mirip seperti Netayu ya jadi dia LED bar yang menyebrang dari kanan ke kiri dalamnya ini warna kayak gun metal gitu dan dia pun disini untuk lampu senja LED bar nyebrang lampu wrap LED bar yang di bagian atas dan bawah sini dan untuk lampu mundur lampu sen dia juga sudah LED jadi udah nice banget lah berlanjut ke bagian samping kalian bisa lihat kalau atapnya ini dibikin mengambang sama dia jadi bagian pilar belakangnya dihitamkan piano black seperti ini jadi kesannya floating roof dan semua aksen di bagian pilar-pilar sampai ke bagian window line ini sudah warna piano black jadi kesannya mewah dan premium gitu ya door handle dia model grip type sewarna bodi seperti ini udah ada akses glass entry untuk kedua pintu depannya model sentuh jadi udah nice termasuk ke bagian bawah kelade-kelade hitam sampai ke rover panel disini pun masih ada mengkesankan kesan crossover tapi di bagian rover panel disini dikasih aksen sewarna bodi yang bikin dia kesannya jadi gak terlalu polos gitu ya dan kesannya juga jadi sedikit lebih rendah gak yang terlalu jangkung banget dan kalau bicara soal spion dia sendiri spionnya memang bukan model pedestal dia masih dimone pilar dan dia sewarna bodi tapi bagian bawahnya full piano black seperti ini jadi tidak ada plastik murah termasuk dia udah dalam pusen disini dan juga ada kamera di bagian bawahnya karena mobil ini kameranya sudah 360 nah ke bagian atas dia ada roof rail yang berwarna gun metal dan dia beneran mesi jadi beneran mesi dipakai dan di atasnya pun ada panoramic roof yang juga bisa dibuka nah ke depan dikit disini langsung disambut oleh sebuah charging port dan gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal charging portnya iya karena charging port dari si Netta X ini berlokasi di bagian fender depan sebelah driver kalau di kali setir kanan gitu ya jadi kalau di setir kiri kayak gini dia di bagian sebelah kanan mobil tapi kita gak tau apakah nanti kalau misalnya dia udah jadi setir kanan apakah di flip atau tetap di bagian sebelah sini nah untuk bagian chargingnya tinggal kalian buka seperti ini dan dia pun sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging jadi udah nice banget nih ya bisa ngecas di rata-rata SPKLU yang di Indonesia karena untuk portnya sendiri model yang CCS Type 2 jadi udah memudahkan gak perlu adapter gak perlu yang aneh-aneh lagi nah bicara soal tenaga sendiri mobil ini memang tenaganya ya cukup aja gak yang terlalu gede 163 HP top speednya di 150 km per jam dan baterainya dia ada di 72 kWh memang baterainya yang lumayan gede kayaknya mereka lebih ngincer ke range dibandingkan performance gitu ya tapi itu juga terbayar karena di varian top specnya range-nya itu bisa mencapai 501 km dalam sekali pengecasan udah cukup jauh lah ya udah nice banget nah langsung lanjut ke bagian kaki-kaki di kakinya sini dia untuk bannya sebenarnya agak midi gini ya jadi cukup unik velgnya palang 5 tuton polis model turbin dengan logo neta di bagian tenangnya dan ini sendiri velgnya ring 18 inci jadi udah oke lah dibanding mobil sekelasnya dia termasuk yang oke dan sendiri dibalut dengan ban yang masih asli dari China juga ini kan CDM mobilnya masih tir kiri dia pake ban Chaoyang radial RP76 dengan ukuran 225-60 R18 pereman depan belakang udah full display semua dan untuk teknologi kayak ABS EBDB attraction control dia pun sudah ada bahkan untuk teknologi yang rata-rata mobil listrik sekelasnya gak punya kayak dia punya one pedal driving ada regen mode yang kalian pilih itu juga dia sudah punya jadi udah lumayan nice gitu ya termasuk soal ADAS itu to be confirmed yang untuk masuk ke Indonesia tapi untuk dari unit China ADAS pun dia sudah punya juga dan akhirnya sampai kita ke bagian favorit gue dari si Netta X bagian yang mendapat keubahan terbesar semenjak dia berubah nama jadi X dari sebelumnya Yuu gitu ya yaitu bagian fascia depannya karena bagian depannya ini bisa dibilang beda total sama Netta Yuu Netta Yuu depannya kayak naga dengan lampu yang meruncing-runcing gitu ya ini depannya kayak Yuu apalagi warna biru kayak gini ini shark nose-nya itu berasa banget karena hoodnya dia model clamshell bonnet dan dia modelnya agak menunduk ke bawah ketemu sama satu garis tajam yang di bagian tengah sini kesannya itu bener-bener kayak Yuu banget logo Netta di bagian tengah sebelah sininya dan di bagian bawah bempernya itu kayak agak nge-angle ke dalam gitu ya jadi bener-bener kesannya itu tajam di bagian sininya gitu kayak ya lagi-lagi kayak shark gitu kayak Yuu gitu ya dan di bawah tentunya masih ada kelading-kelading hitam yang langsung nyambung sampai ke bagian depan sini kalian kalau lihat di tengah safety-nya juga sudah dilengkapi dengan radar di bagian bawahnya artinya dia sudah punya adaptive cruise control kemudian dia juga guna kamera depan yang diletakkan di bagian sini juga gitu ya nah ke bagian samping supaya depannya nggak terlalu polos ada aksen chrome yang di bagian voklam housing-nya ini mencuat seperti taring tapi ini chrome-nya dibikin agak dark chrome gitu ya jadi nggak yang terlalu silau dan alay ini tasteful gue suka dan memang dia terkesan seperti punya voklam tapi nggak ini actually adalah headlamp utamanya karena yang di bagian atas ini fungsinya hanya sebagai DRL dan lampu senja plus lampu sen aja nah yang gue bilang lampu DRL lampu senja lampu sen itu di bagian atas ini tajem gue suka desainnya boltable gitu ya dan untuk headlampnya dia di bagian bawah sini sudah proyektor LED untuk main beam dan high beamnya dan karena dia sudah punya ada tentunya dia sudah punya auto high beam juga jadi udah nice dan kalau kalian lihat di bagian atas dia pun ada stereo kamera di bagian tengahnya untuk membantu sistem adas-adasannya dari si Netta X ini dan secara overall desain dari si Netta X ini menurut gue sempurna improvement yang sangat luar biasa dibandingkan Netta U dan juga amunisi yang sangat potensial untuk pasar Indonesia selain desainnya yang keren interiornya menurut gue terkesan mahal untuk kelasnya dan fitur-fitur yang ditawarkan Netta seperti Netta V yang sudah sangat electrified banget membuat Netta X ini sangat kompetitif di kelas compact crossover electric SUV tinggal harganya aja di Indonesia dijual berapa untuk kalian berapa komen di bawah oke lanjut bahas soal interior dari si Netta X nah memang di Thailand Netta X itu dipajang ada dua semacam dua unit gitu ya dan unit yang putih yang kita masukin di panning-panning video ini itu unit yang sudah setir kanan jadi sudah siap jual di Thailand dan di Indonesia tapi itu masih prototype jadi build kualitinya masih belum maksimal kalau ini unit setir kiri yang sudah dijual di China sananya jadi ini sudah lebih sempurna termasuk warna interiornya juga beda kalau yang unit setir kanan itu kan full black kalau unit setir kiri ini warna coklat dengan kombinasi gold jadi lebih eksentrik makanya kita review-nya yang ini aja gitu ya tapi kalau kalian lihat pengen lihat perbedaannya ya panning-nya bisa lihat yang warna putih oke nah so ini terasa duduk di baris pertama dari si Neta X gitu ya untuk soal charging dan lain-lain tadi gue udah jelasin di bagian charge portnya termasuk baterai dan motornya juga sekarang langsung aja kita ke bagian interiornya tapi sebelum itu kalau kalian suka dengan kadang kami kenapa kalian support kebejaan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe setelah satu janggi jangan lupa di menonton supaya kalian gak kenal video baru di kami dan juga main-main ke islam kami di Lakna Standard Koneji untuk tempat-tempat bisa menhibur kalian semua oke lanjut ke interior tentunya karena di pameran kita gak megang kuncinya gitu ya tapi kuncinya sama kayak kuncinya pada umumnya yang unik kuncinya beda dari mobil lainnya dan kalau kita bahas soal bagian infotainmentnya at least ini sudah di kontak on walaupun kita ambil OC jadi kita bisa lihat dikit-dikit lah kayak gimana sih interface-nya dan speedometer-nya juga lanjut interior build quality materials ini udah top notch menurut gua yang kemarin sempet ada viral di postingannya air moda itu kayak yang gua bilang itu adalah unit yang prototype ya yang setirnya masih oglek dan ada suara-suara aneh itu adalah unit yang proto gitu tapi untuk yang ini dia kan sudah full production jadi makanya udah lebih proper soft touch di atas soft touch di bagian sini juga ada jahitan asli warna merah soft touch-nya pun sampai ke bagian door trim sebelah sini dan dia pun ada aksen gold gini ya ini jarang banget dipakai di mobil aksennya warna emas jadi seperti itu nah kemudian disini juga dia udah ada ambient lighting strip jadi interiornya juga udah terasa futuristik dan kalau kita bahas mengenai infotainment-nya nah infotainment-nya kurang lebih seperti ini dia cukup besar ya dan ini sendiri untuk bagian menu utamanya seperti ini jadi untuk bagian kiri dia ada gambar netanya yang kalian bisa slide navigation bluetooth gini-gini dan disini pun kalian bisa langsung shortcut untuk adas dan media nah ini juga sekaligus menunjukkan door ajar-nya ya jadi kalau kalian lihat disini pintunya kebuka ketutup nih ini adalah in real time pintunya kebuka ketutup dan juga in real time banyak belok apa enggak tuh ini ada orang keluar masuk kelihatan tuh buka pintunya nah di bagian kanan ini baru menu fullnya ada navigation media gue buka aja pintunya biar dia gak mati-mati local photo neta voice skenario around view monitor dia pun tentunya sudah punya jadi dia udah bisa 360 camera dengan 3D view kayak gini what why kok gambarnya sedang nanti ceri lagi oke lupakan hal itu kita lanjut aja nah di bagian bawah disini ada banyak shortcut ini untuk home ini untuk menu kemudian untuk AC kalian bisa set ini untuk dibawah untuk temperature-nya ada heater-nya juga di atas ada fan speed dan bisa auto climate ini setting untuk mobilnya seperti kebanyakan neta semua setting bahkan sampai lampunya aja semua itu di setting dari sini kayak neta V gitu ya jadi contohnya kalian pengen sunroof disini di settingnya disini untuk bagian sunshade-nya buka tutupnya juga lewat sini sampai perlampuan nih lampunya bisa dimatiin lampu senja lampu low beam ada fog lamp juga kemudian auto high beam bahkan sampai adjusting mirror aja dia tuh pakai setir ya disini jadi udah serba disini udah kayak Tesla sampai driving mode eco comfort sport dan ada one pedal driving juga jadi nice regenerative braking bisa kalian setting ada tiga ada auto hold tilt, descent control dan notice ini baru yang menu vehicle aja loh jadi disini ada banyak banget ada vehicle ada light vehicle juga ada door, driving mode energy connection apa segala macam banyak banget udah full jam-pack disini nah di bawah sendiri juga ada shortcut untuk navigation 360 camera dan untuk driver profile setting ini untuk fan speed auto hold dan untuk bagasi yang sudah power tailgate nah kebawah lagi AC disini dan dia modelnya high console dan untuk bagian kanan kiri dari high console ini dikasih soft pad jadi kalau kena kaki udah empuh di bagian kiri disini ada wireless charging pad di bagian kanan ada cup holder dua buah di belakang juga ada open storage yang lumayan besar dan ini sendiri kalau kalian buka bisa menyimpan console box yang lumayan besar juga dan ini modelnya floating console jadi di bagian bawah sini pun kalian tetap bisa nyimpen barang-barang dengan sangat leluasa dan di dalam sini juga ada toffold socket dan ada dua buah USB yang satu buat connection yang satu buat charging flow box belum soft opening udah sih cuman tiaga kurang dampen dan yang bagian jog jognya sendiri dia modelnya sport bucket seats kayak gini ya jadi tidak dengan adjustable headrest tapi dia cukup tinggi jadi posisi duduknya lumayan oke termasuk ada emboss neta di bagian atasnya dan jognya sendiri sudah perforated dan ini cukup lucu karena pattern jognya itu kayak belok ke tengah gitu ya untuk kanan dan kiri jadi patternnya itu kayak kayak menyatu di tengah gitu itu juga jarang di mobil-mobil terakhir kita lihat kayak gitu ada di Omoda E5 yang menjadi rival mobil ini nah pengaturan jog dia sudah elektrik dan dia pun sudah dilengkapi dengan slide replining dan juga ada seat height adjuster jadi sudah lengkap ya nah untuk setirnya dia sendiri sudah dilapis kulit dan yang kerennya setirnya to tone at least untuk warna yang ini kalau warna yang hitam sih gak kelihatan karena full black tapi kalau yang ini dia warnanya to tone dan dia bisa di adjust untuk tilt dan juga teleskopik jadi sudah lengkap nah setirnya juga keren nih karena untuk bagian steering wheel button tadi kanan dan kiri ini dia tuh kayak programmable gitu jadi buttonnya sebenarnya cuma ada kanan kiri dan scroll wheel tapi ini bisa dipakai buat ngontrol segala macem ngontrol volume bisa ngontrol sick track audio steering switch buat ngontrol bahkan sampai pengaturan adjustment mirror dia bisa dan ini sendiri juga dia floating buttonnya kayak ngambang gitu disini lucu banget kayak setir lucid gitu nah untuk personal link dia modelnya yang dituas sebelah kanan sini kalau kalian pengen drive tinggal kalian tarik ke bawah seperti ini kalau pengen reverse tinggal ke atas P untuk di pencet disininya dan kalau kalian pengen nyalain cruise control kalian double tap ke bawah kayak gini nah itu buat nyalain cruise control di kiri ini ada untuk kalian nge-send untuk high beam dan pengaturan wiper sisanya pengaturannya udah disini semua speedometer ini juga sebenarnya cukup sederhana dia pixelated ini ya maksudnya display kalkulator tapi display kalkulator dibikin full color dan sangat-sangat enak dilihat di bagian kanan ada gear indicator PRND di bawahnya ada odometer kemudian di atas ada outside temperature di tengah ada speedometer yang besar dengan power meter di bawahnya ini tiga ini level untuk regionnya dan di atas kiri ada jump ada sisa range dengan sisa baterai dan di bawah juga ada trip dan kalau kalian lihat di bagian depan ini ada yang nongol nih ini apaan? ini adalah driver monitoring system jadi mobil ini jadi mobil ini mirip kayak Subaru dia bisa ngedeteksi apakah drivernya ngantuk atau aware atau enggak segala macam bisa disini kalau drivernya mungkin ngantuk atau apa dia bakal kasih warning seperti itu ke bagian atas kaca tengah DNI View masih manual tapi at least dia sudah frameless seperti ini jadi udah modern dan ke bagian atas lagi kita disambut dengan override console yang lampunya model sentuh jadi udah modern nah hazard juga disini yang lucunya hazardnya juga touch ya gue enggak tahu ini legal apa enggak di beberapa negara karena kan ada yang mandate negara yang bilang katanya hazard itu harus physical button tapi disini dia model touch di kanan ada SOS dan juga untuk bagian sun visornya dia kanan kirinya sudah dilengkapi dengan kaca dan sudah dilengkapi dengan lampu juga yang sudah LED jadi udah modern termasuk dua-duanya juga sudah ada card holdernya ke atas lagi dia ini atapnya memang warna hitam ya jadi kesannya itu sporty gitu tapi di atas ini dia ada panoramic roof yang panoramic roof gue kok enggak tahu bisa dibuka apa enggak karena kan ini posisi lagi enggak nyala ya kita coba ke setting dulu nih hitam ke setting sunshade open oh bisa ya jadi bahkan opennya pun bisa kalian adjust mau seberapa jauh dan lain-lain gitu ya seperti ini sunshadenya oke lah sunroofnya dia enggak yang full sampai belakang banget tapi udah cukup untuk menerangi sampai ke baris keduanya udah oke gitu ya nah bagian door trim ini juga door trimnya kita suka kenapa? karena di bagian atas dia ada soft touch dengan jahitan asli di bagian tengah yang warna coklat itu bukan kulit loh itu alkantara iya kalian bisa pegang tuh Alex itu kayak suede gitu ya suede warna coklat jadi kayak enak gitu termasuk di bawahnya juga masih ada armrest dengan soft touch asli dengan stitching dan untuk power window yang dengan switch yang sangat unik termasuk di bagian bawahnya juga ada door pocket bottle holder bahkan ada umbrella holder juga agak situ Alex kelihatan tuh ada umbrella holder nah ada logonya payung gitu seperti itu jadi sangat unik quirky dengan finishing material sangat berkualitas pula oke lanjut ke baris kedua nah pintu baris keduanya sama beratnya kayak pintu baris pertamanya jadi udah oke dan ini ada orang keluar kelihatannya dia langsung maju karena ini ada kayak seat welcome gitu untuk memudahkan keluar masuk oke nah video jadi serasa duduk di baris kedua dari si Netta X ini jok udah gue set ke posisi memudu gue tadi gue tingginnya 170 cm disini gue masih ada 8 jari jadi sebenernya dia udah lebih bahkan 10 jari nih jadi dia cukup lega gitu ya termasuk headroom ke atas juga walaupun dia ada panoramik yang bisa dibuka tapi dia ada coakan lagi di bagian belakang headroom masih ngisah lebih dari 5 jari jadi udah cukup banget untuk rata-rata orang Indo jok di belakang sama seperti jok depan jadi dia full kekulitan berwarna kayak coklat gini ya dengan desain pattern yang sama juga yang mengarah ke tengah seperti ini tapi jok di belakang memang dia dapat headrest 3 buah yang bisa di adjust kayak gini jadi duduk akan lebih enak lagi kalau kalian duduk di tengah karena dia full elektrik lantainya juga full completely rata ini karpet ini jadi bikin kesannya gak rata tapi dia full rata ya jadi enak buat duduk di tengah juga tapi kalau kalian cuma berdua kalian bisa turunin armrest disini yang dia ngelock jadi gak ngeplay termasuk di tengah sini juga ada dua buah cup holder dan ada juga oh ini cup holdernya bisa diangkat untuk jadi open storage di bagian bawahnya unik juga nih nah seperti itu oke kemudian bicara soal fitur di belakang dia pun dapat ventilasi udara di bagian tengahnya yang ada kanan kiri jadi bisa di adjust satu orang dapet satu ada dua buah USB charging port satu type C satu type A dan di bawah juga ada open storage buat kalian nginpen handphone kalian yang lagi charge penyimpanan berikutnya ada di belakang jok dimana dua-duanya udah ada seat back pocket dan ke bagian door trim nah sama kiri depan nih door trimnya itu soft touch dari atas jadi udah nice dan ada jahitan asli itu padding yang besar warna coklat itu lagi-lagi adalah alcantara iya jadi sangat mewah gitu ya untuk lah seperti ini door handle nya tuh warna gold dan juga bahkan dapet rear twitter iya jadi dapet twitter belakang di depan door handle nya nah kemudian di bawahnya juga R-press tetap ada dengan soft padding jahitan asli kemudian di bawahnya juga masih ada door pocket dan battle folder lagi jadi udah lengkap gitu kemudian ke atas dia juga dapet lampu di baris kedua yang lampunya juga sama-sama model sentuh ya dan juga ada graph handle di bagian sini yang dilengkapi dengan hook juga safety udah lengkap airbag depan ada dua airbag samping ada dua airbag curtain ada sampai ke bagian belakang pilar sebelah sini jadi safety nya juga udah junggawang yaps oke nah jadi kurang lebih begitu guys sedikit fun impression kita mengisi Netta X tahun 2024 menurut kita ini adalah mobil yang sepertinya sangat cocok untuk dipasarkan oleh Netta Indonesia sebagai langkah berikutnya setelah mereka memasarkan Netta V karena kan di Indonesia Netta baru punya satu model aja ya Netta V doang gitu dan itu pun sebagai sebuah mobil listrik perkotaan menurut kita udah menjadi mobil listrik termurah terproper yang bisa karen beli dia udah ada one pedal driving udah ada regenerative braking dan banyak banget fiturnya yang tidak dimiliki oleh rivalnya gitu ya nah si Netta X ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi Netta untuk masuk ke kelas crossover SUV electric karena kan itu kelas yang paling gemuk banget sekarang desainnya keren dengan fitur dan interior yang menurut kita udah top lah kalau bisa masuk gitu ya dan kalau kita bicara soal harga sendiri mobil ini kalau di China sana itu dijual dengan harga sekitar 400 jutaan rupiah tapi gimana pas masuk ke Indonesia pasti akan akan sedikit lebih mahal tapi konon Netta juga kan ada rencana CKD dan lain-lain kita tunggu aja soal si Netta X ini mengasfal di Indonesia karena Netta juga sudah memberikan teaser bahwa mereka akan meluncurkan kurang lebih dua produk baru di tahun 2024 ini yang satu compact SUV yang satu lagi SUV medium compact SUV kemungkinan ini gitu kan tapi gimana menurut kalian silahkan kalian komen langsung dibawa mengenai Netta X ini dan harga yang padat menurut kalian itu berapa so, teki banget bagi kalian udah nonton kalau kalian suka dengar kami kenapa kalian subscribe untuk saling laksopo jangki yang pun juga sosial pada kami untuk kita sampai laksopo ini sosial terlihat dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik yang jarang diulas oleh review lain seperti si Netta X yang satu ini oke thank you banget untuk menonton we'll see you guys again in the next video right safe and Godspeed sub indo by broth3rmax